Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Ducati berencana mengambil satu motor pabrikan dari Pramac. Negosiasi terus berlanjut untuk memperpanjang kemitraan Ducati dan Pramac, tetapi potensi hambatan muncul. Ducati dilaporkan dapat menarik salah satu motor pabrikan dari Pramac tahun depan, dan akan memindahkannya ke Gresini atau VR46. Pramac saat ini menikmati dua motor Desmosedici dengan spesifikasi terbaru, sementara tim satelit lain Gresini dan VR46 hanya dibekali motor berusia satu tahun. Namun Motorsport melaporkan, kemungkinan, bahwa Ducati hanya akan memberi satu motor pabrikan kepada Pramac pada tahun 2025. Itu berarti salah satu dari Gresini, yang saat ini memiliki Mark Marquez dan Alex Marquez sebagai pebalap, atau VR46, Marco Besseci dan Fabio D'Gianantonio, dapat menerima satu motor spek 2025 tahun depan. Dilaporkan ada, gesekan, yang disebabkan oleh kemungkinan Pramac kehilangan salah satu motor spek terbarunya musim depan. Pramac dan Ducati saat ini sedang dalam pembicaraan mengenai kontrak baru untuk memperpanjang kemitraan mereka hingga tahun 2025 dan 2026. Dari luar, segalanya tampak cerah dengan Jorge Martin dari Pramac nyaris mendapatkan gelar MotoGP musim lalu dan saat ini memimpin klasemen. Namun Ducati juga sedang bernegosiasi dengan VR46 mengenai apakah akan mempertahankan mereka sebagai tim satelit. Masa depan Gresini aman tetapi mereka memiliki pembalap yang bisa memberi faktor X dalam line-up pembalap mereka, yakni Mark Marquez. Bintang Moto2 Fermin Aldeguer telah diumumkan sebagai calon pembalap MotoGP Ducati tahun depan. Dia mengantisipasi bergabung dengan Pramac, dan tim mengharapkan dia tiba, namun belum ada komunikasi resmi yang dilakukan. Aldeguer telah dijanjikan sepeda motor tahun 2025 ketika ia masuk ke kelas utama, yang pada saat itu menunjukkan perpindahan yang jelas ke Pramac. Tapi jika Pramac tidak memperpanjang kontraknya bersama Ducati, atau Ducati mengambil salah satu motor 2025 dari Pramac, masa depan Aldeguer jadi sedikit tidak menentu. Saya masih belum tahu tim mana yang akan saya bela, kata Aldeguer. Saya memiliki kontrak dengan Ducati Corsair dan mereka akan menempatkan saya pada pilihan terbaik, selalu dengan dukungan maksimal dari pabrikan dan motor terbaik. Pemimpin klasemen sementara Jorge Martin dipastikan akan pergi dari Pramac tahun depan, baik ke tim pabrikan Ducati atau pabrikan lain sama sekali. Franco Morbidelli adalah rekan setimnya musim ini. Negosiasi untuk mencari titik temu antara Ducati dan Pramac terus berlanjut. Ducati pastikan Bagnaya Marquez damai setelah tabrakan, sudah jabat tangan. Pembalap pabrikan Ducati Lenovo, Francisco Bagnaya sangat kecewa dengan balapan MotoGP Portugal. Bagnaya terjatuh dan gagal finish dalam balapan utama, pulang tanpa poin dan kehilangan puncak klasemen sementara. Ducati memberikan waktu kepada Bagnaya untuk memenangkan diri setelah kegagalan di Porto Mao yang sangat menyakitkan hatinya. Namun setelah itu Ducati memastikan baik Bagnaya dan pembalap Gresini Racing, Mark Marquez sama-sama baik. Mereka telah berdamai dan satu suara tentang kecelakaan tersebut, tak ada yang bersalah karena dikategorikan sebagai insiden balapan dan mereka sudah berjabat tangan. Dalam kasus seperti ini, Anda membiarkan waktu berlalu. Beberapa hari, kata Davide Tardozzi yang menjabat sebagai manajer tim Ducati Lenovo, seperti diwartakan Crash.net. Dan kemudian kamu kembali berbicara. Kita perlu menuangnya, sambung pria Italia itu. Lebih lanjut, Tardozzi berkata tentang tabrakan antara dua pembalap Ducati. Tidak diragukan lagi ini adalah insiden balapan. Jelas bahwa dalam situasi tertentu akan lebih baik untuk tetap tenang, namun kedua pembalap menjelaskannya sendiri jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang terselesaikan dan ditutup dengan jabat tangan. Ketika juara 6 kali MotoGP dan juara 2 kali MotoGP saling bertarung, jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah, ini adalah hal yang baik bagi penonton tapi juga ada akhirnya, tegas Tardozzi. Insiden tabrakan Bagnaya dan Marquez sudah diputuskan sebagai insiden balapan oleh Stewart, keputusan ini juga disetuju oleh Bagnaya dan Marquez tanpa pertikaian. Lorenzo ungkap satu syarat krusial Martin bisa juara dunia MotoGP 2024. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo belum benar-benar meninggalkan dunia Grand Prix. Lorenzo memang sudah pensiun dan dianugerahi status sebagai legenda MotoGP. Dia tidak lagi berada di lintasan, tapi dia sangat aktif sebagai komentator di TV Spanyol, DAZN. Lorenzo kerap diminta pendapat tentang banyak hal menarik seputar MotoGP. Kali ini dia memberikan pandangannya tentang calon kuat juara MotoGP 2024. Memang ini masih awal, tapi Lorenzo yakin rekan senegaranya, Jorge Martin memiliki peluang terbaik. Dari sisi kecepatan, Martin sudah tak diragukan lagi dia yang paling cepat di atas motor terbaik. Hanya saja, rider Prima Pramak Racing itu masih sedikit rentan dari sisi mental. Ini masih terlalu dini, tapi saya melihat Martin sangat kuat. Akui Lorenzo, berbicara baru-baru ini kepada Marca.com. Dia sudah seperti itu setahun yang lalu, karena kecepatan murni dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih, dan jika dia meningkatkan mentalnya akan sulit bagi semua orang untuk menjaga situasi tetap terkendali. Demikian Lorenzo berpendapat. Kekuatan mental sangat mempengaruhi penampilan pembalap di MotoGP. Marini bisa cepat dengan Repsol Honda jika syarat ini terpenuhi. Pembalap Italia, Luca Marini sangat kesulitan dalam dua seri pertama dengan tim pabrikan Repsol Honda. Marini cukup tertinggal dari rekan setimnya sendiri, Johan Mir yang setahun lebih dulu mengenal Honda. Juga, Marini menjadi Honda terakhir dibandingkan dengan dua pembalap dari tim satelit mereka. Tapi Marini tetap yakin dia bisa kembali cepat dengan motor ini, tapi tentu saja butuh waktu. Waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi dan pengembangan motor. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat perubahan untuk menjadi kompetitif dan bersaing di barisan depan tidak segampang membalikkan letak tangan. Sekamin nyaman Marini dengan motornya, maka dia bisa semakin baik mengendarainya. Ini menjadi syarat mutlak untuk menguasai tunggangan dan mengejar gap dari motor di barisan depan. Kesenjangan akan berkurang ketika saya mulai merasa nyaman dengan motornya dan bisa berkendara dengan baik, kata Marini dalam wawancara dengan GP1.com. Saya terus berusaha memahami motor ini, sambung adik Valentino Rossi itu. Saya pikir kami telah menemukan sesuatu yang bagus untuk memperbaiki titik keluar tikungan, tapi kami kehilangan terlalu banyak saat masuk dan menikung, jadi ini bukan kombinasi yang sempurna, jelasnya. Marini bergabung dengan tim Repsol Honda dengan target mendapat hasil dalam jangka panjang, bukan dalam waktu singkat. Bukan salah motor Yamaha, Alex Rins temukan solusi usai MotoGP Portugal. Pembalap Yamaha, Alex Rins mengaku mulai menyadari bahwa dia membutuhkan hal berbeda dengan rekan setimnya. Alex Rins mengawali balapan musim ini dengan posisi 16 di MotoGP Qatar 2024. Ex pembalap Suzuki itu lantas berhasil meraih posisi ke-13 di MotoGP Portugal pada seri berikutnya. Meski akhirnya mendapatkan poin di MotoGP Portugal, Alex Rins rupanya merasa belum cukup puas. Pembalap Yamaha itu mengakui bahwa dua balapan awal MotoGP itu tak sesuai harapannya. Dua balapan ini, Qatar, Porto mau tidak berjalan seperti yang saya harapkan, tutur Rins. Rins lantas menuturkan bahwa dia dan timnya butuh bekerja sendiri lebih banyak lagi. Ia juga menyadari bahwa kini dirinya butuh setup yang berbeda dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo. Kami harus lebih banyak bekerja sendiri. Maksud saya, hingga saat ini, kurang lebih kami melakukan sedikit perubahan pada motor, tetapi fokus pada setup yang digunakan Fabio. Setelah balapan ini, saya menyadari bahwa saya harus melakukan sesuatu yang berbeda pada motor, karena, di Porto Mau, saya mengalami masalah yang sama dengan balapan di Qatar. Saya sangat kesulitan dengan bagian depan setelah melepaskan rem dan menginjak gas. Saya kesulitan untuk berbelok. Saya tidak bisa melakukan sudut kemiringannya. Rins pun mengaku sudah mencoba mengubah cara berkendaranya di tengah balapan, tapi itu belum cukup. Di tengah balapan, saya mencoba mengubah gaya berkendara saya di atas motor. Untuk melihat apakah saya bisa memuat bagian depan lebih banyak. Tapi ternyata tidak cukup. Jadi sepertinya kami membutuhkan lebih banyak beban di bagian depan untuk membuat motor berbelok. Karena itu, ia merasa bahwa solusi terbaik saat ini adalah fokus pada setup yang sesuai dengan dirinya ketimbang mengikuti rekan setimnya. Mungkin kami harus lebih fokus pada settingan motor ketimbang suku cadang baru, karena saya tidak terlalu senang, katanya. Ini bukan salah tim, bukan salah motor. Ini baru balapan kedua kami. Kami harus terbiasa dengan motornya. Kami harus mengerti. Tapi kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Terang Rins.